Anda lagi bersama Naomi di WB World Indonesia Bercanda Nah kita masih ngobrol bareng bintang tamu kita Naomi Nah ini terlihat Naomi mulai ingin bertanya lagi sepertinya Ca Kayaknya Naomi masih punya pertanyaan-pertanyaan lain nih Boleh, kasih kesempatan Gini, gini, gini Kan gak semua hal sisi buruknya doang yang kita lihat Pasti ada sisi positif ya kan Oh iya benar Oh Emosi ada sisi positif ya menurut aku Oke Menurut aku nih ya Menurut Naomi Point of view aku bilang Kayak waktu itu aku sempat ada kejadian Hmm Aksiden dan karena aku emosi aku self defense Hmm Self defense yang mendalam arti aku menjaga diraku sendiri dong gitu kan Nah Menurut Kamu cari lontok sendiri Emosi itu ada untungnya gak sih? Kalau menurut aku ada Persepsi aku ada Ada Mungkin kamu secara spesifik tidak bisa menjabarkan manfaat emosi Iya makanya Emosi itu Ada manfaatnya dan sangat bermanfaat Oh Saya punya diagram untuk bisa menjelaskan itu Wih Tungguin sekali calon lo punya diagram Wah luar biasa-biasanya dia kan Capek ya sama diagram ya Boleh Cak Boleh Cak Diagram yang bukan Ini diagram yang menjelaskan Manfaat Dari Emosi Jadi gini ya Ya Gimana Tuj? Cak Cak Untuk ini gak? 135 ribu? Enggak Oke Ternyata emosi itu bisa menjadikan kita sebagai trending topic Caranya? Baca aja sendiri Orang emosi Itu Suasana Hatinya Itu pasti tidak stabil Itu juga memacu jantung Untuk berdetak lebih Kencang Selain emosi Yang membuat jantung juga berdetak lebih kencang adalah Kopi Kopi ini bisa memacu kerja jantung Dengan porsi yang pas Karena kalau kita Ngantuk Mata itu kan gak fokus Ya Maka perlu juga kopi Mata yang fokus Itu sangat dibutuhkan oleh seorang Fotografer Nyambung Nyambung Boleh boleh Supaya gambar Yang dihasilkan Supaya gambar yang dihasilkan itu Bagus Fotografer zaman sekarang itu kan Wah Gayanya macam-macam ya kan Apalagi obyek yang diambil Bisa bermacam-macam juga Kadang-kadang tidak perhatian Lagi Pengen mendadak ngambil Swut Sampai jinnya sobek Oh Masa terlalu excited ya Cah ya Kalau Jinnya sobek kan pasti Reflek dia ngomong Aduh Ya kan Orang yang Lain belum tentu tahu Bahwa dia aduh Karena jinnya sobek Ada yang mengira Itu waduh Karena gejala lama Aduh Gejala lambungnya Padahal karena kerananya robek ya Terus Dia bilang Orang Aduh gara-gara jin sobek Dikira gejala Mah Kepala lu bengkak Nah Dia bilang gitu Ya paham ya Ya paham ya Pak Apa hubungannya sama brosur apartemen pak Nah Nah ini dia Ini Kepala bengkak itu bukan hanya Tergedar kata-kata ya mungkin orang umpatan ya Ada pernah kejadian Seseorang Seseorang Di lampu merah Dipukulin orang Sampai kepalanya bengkak Gar-garanya sepele Apa itu? Nyolong brosur apartemen Tempatan yang dibagi-bagi itu Itu dicolong kan dipukulin orang sampai bengkak kepalanya Nah Wah akhirnya dia lari Dikejar sampe salto-salto Nah salto itu kan gerakannya kan naik turun naik turun gitu kan Nah kalo lagi naik itu jadi Trending Topic Luar biasa ya Ternyata ada manfaatnya ya Dan manfaatnya sangat jelas Gak ada jelas-jelasnya Gak ada Kalo gak percaya silahkan anda coba nyuri brosur apartemen di perempatan Pasti akan jadi Trending Topic Betul Nah ini Naomi gimana? Wendy nyolong brosur apartemen dikepukin sampe salto-salto Pasti jadi Trending Topic Pak Ya Ada sesuatu yang sangat saya rindukan pak Apa itu? Bapak sudah lama tidak bercerita tentang Alkisah 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 Benar sekali Siapa tahu bisa memberi penyegaran buat yang belum ngerti ini pak Dengan Alkisah Tenang Pepi Tenang semua penonton yang ada di rumah maupun yang ada di studio dan Naomi Calonton selalu mempunyai kisah-kisah inspiratif Yang dapat memberikan pencerahan dan bisa memberikan kita Solusi-solusi kehidupan yang lebih baik Tepuk tangan Alkisah Mukanya bingung Baiklah Ingin kisah tentang apa? Ya yang berhubungan dengan emosi Ya berkaitan dengan emosi misalnya apa coba? Saya ingin kisah tentang apa? Huluk 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 ya huluk huluk Oh iya huluk 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 berkaitan erat dengan emosi Ya ya yang Avenger pak yang Avenger Oh di Amerika ada desa ya Ada desa namanya desanya itu Mauspati Pak Amerika kok Mauspati namanya pak? Dulu Gimana yang tepatnya kok menurut kita Ya Amerika pokoknya terserah Ya jangan pindah-pindah Bapak mau pindahnya kemana? Ya udah tetepin satu kota di Amerika Ini aja di ini di oklah aja ya Oklah apa nih pak? Huluk 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 Di Indonesia lahirlah seorang bayi kecil Bayi laki-laki Kalau bayi Amerika itu gak dibedong Jadi dia bayi langsung Cuma kakinya kok panjang sebelah ya? Salah nih Jangan lagi lari pak Ini bayi kecil Ini bayi tidak seperti kebanyakan bayi Kenapa? Karena ini bayi makannya sehari tiga kali Sama pak Sama pak Sama pak Tolonglah pak Kalau yang normal itu sehari makan tiga waktu Pagi, siang, sore Sore Kalau ini sehari makan tiga kali Jadi sekali makan langsung tiga waktu itu Banyak makannya itu ya? Inilah Karena dia makannya tidak mau Itu dilakukan Hari berganti hari Bulan berganti bulan Tahun berganti tahun Jadilah dia hulu Parah Pendek amat pak Certanya pak Cepet apa Kisahnya pak Kan pak Menurut kita itu paling ada tahap ya kecil Kemudian besar ada kejadian apa Kemudian dia ada penelitian apa Akhirnya jadi Ya iya Bapak gak pernah nonton radio sih pak ya? Gak Gak radio denger Enggak yang ini anak kecilnya ini Pas brojo langsung pake dasi gitu loh Jadi gak ada kayak balita atau apa Enggak dia keluar-keluar udah berkumis Kayaknya ceritamu lebih menarik Hahahaha Udah mulai Pak Urutannya Si anak kecil akhirnya tumbuh agak dewasa Dia seperti biasa Sekolah elementary school Ya Kemudian juga setara piang SMP Sampai Ya SMA Kemudian dia kuliah Oke Ya Kuliah Ya Dia mengambil kedokteran Ya Kuliah Kakinya panjang sebelah lagi Oh kakinya panjang sebelah lagi Ya Udah kuliah Bulan berganti bulan Tahun berganti tahun Jadilah Hahahaha 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 Sama kayak tadi yang bertambung dong Dari baru Dipandangin ceritanya dong Iya dong Jadi ini kesimpulannya begini Anda hanya menyebutkan kesalahan Apa Percobaan Jadi anda tau gak sebenernya Iya Itu bukan masalah salah percobaan Tapi ketika dia melakukan percobaan di lab itu Dia kebiasaan nyemil baking powder Hahahaha Oh jadinya ngembang Pengembang roti Pengembang roti Jadi ngembang badannya gitu Oh itu dikasih warna yang Pengembang warna makanan warna hijau Hijau Jadi Ketika baking powder itu ketika dimasukkan ke oven Alat pemanas Dia ngembang Kayaknya hulek itu dibanyakan makan pandan deh Nah Ya kan Bener Berarti rasa pandan itu pak ya Iya Hulek itu kalo anda gigit rasa pandan Hahaha 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 Wow Hahaha Ini Ini sebuah pengetahuan baru ya Baru Apanya yang baru Hulek itu rasa pandan Iya Itu Sorry sorry pak pak Sorry pak pak Sorry pak kalo misalkan hulek digigit rasa pandan Iya Maaf nih ya Iya Terus yang hellboy Kalo digigit berarti pedes ya Hahaha Oh engga Cabe Ngga Hellboy agak pedes Karena kan dia balado Hahaha Agak pedes ya Jadi intinya apa cak Hulek itu memang gitu Dia baking powder Makanya kalo udah masuk dalam jiwa Kalo hatinya panas Dia badannya mengembang Hahaha Hahaha Emosi mengembang Hahaha Superhero yang pakaiannya dari Bahan stretch Ya Stret Itu ya hanya Stret itu yang jalanan Bahasa inggrisnya jalanan Street itu Oh street Nah yang melalui Stretch Jadi dia mau ukuran normal sampe gede Tetep aja cukup Hahaha Paling sebe-sebe dikit tapi tetep Baru rasa pandan ya pak Karena rasa pandan Hahaha Sungguh kisah Sungguh kisah Sungguh kisah-kisah yang sangat mengharukan Boleh kasih masuk kan pak Kalo besok mau gigitin huluk pake kelapa Hahaha Padan sama kelapa ya Hahaha Hahaha Tuh Nah Oh ini Oh ini rasa pandan Oh ini rasa pandan Rasa pandan Rasa pandan Itulah Sebuah kisah inspirasi Iya 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 Dari calon Tonton tahan Jadi calon Maaf 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 kalo huluk Kalo huluk terasa pandan Berarti temennya jangan Iron Man Jangan Captain America Kenapa dong Temennya tuh mestinya belewa Hahaha Jadi mereka cocok Gitu Aku pikir lu buka puasa Hahaha Begitu Jadi ca ini konklusinya apa ca Oh ada konklusi lagi Ada Hahaha Jadi Walaupun kesannya kita tadi hanya bercanda-canda Tapi maknanya dalam Weh Apa aja Dalam sekali ya Apa Apanya pak bagian makannya pak Jadi begini ya Pentingnya kita mengendalikan emosi Rasa marah Karena seperti saya sering bilang Sesuatu yang diawali dengan marah Itu akan diakhiri dengan malu Itu yang harus kita pertimbangkan baik-baik Berkaitan dengan benar dan salah Marah dan tidak marah Ada hal yang ingin perlu saya sampaikan Kalau anda benar Anda tidak harus marah Tapi kalau anda salah Anda tidak layak marah Bila anda harus marah Marahlah dengan cara yang benar Tetapi Yang paling benar adalah Jangan marah Weh Luar biasa sekali Terima kasih Naomi Bagaimana sudah mendapat pencerahan? Luar biasa Luar biasa Luar biasa Bukanlah Sepanjang acara baru ini ada artinya Waduh tapi Naomi gimana? Udah mendapat pencerahan? Sudah ya? I feel good Tuh merasa lebih baik lagi Terima kasih Naomi Wah Tepuk tangan juga untuk semua penonton yang ada pada malam hari di studio Semoga si akbar WNB Dan hari ini Terima kasih teman-teman Ombe Dan seluruh penonton yang ada di rumah Jangan lupa untuk sastikan WB Setiap Sabtu dan Minggu Setiap setengah sepuluh malam Hanya di NET Saya Nabila Putri Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih Terima kasih Terima kasih telah menonton